assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video seri oprek HP Xiaomi 13T pada part 1 kali ini kita akan mencoba untuk melakukan unlock bootloader HP karena langkah pertama sebelum kita bisa mengobrol-obrol HP maka HPnya harus unlock dulu nanti baru bisa install root recovery kemudian semalipacer dan lain-lain Oke langsung aja seperti apa step-stepnya di sini saya sudah membuat panduan step-stepnya yang pertama yang akan kita lakukan adalah unlock jadi yang pertama kita download dulu Mi unlock tool kita download versi yang terbaru linknya di sini kita buka aja seperti ini kita habis di sini ya ini sudah masuk ya kemudian kita Scroll saja ke bawah di sini ada ada pilihan versi versinya yang paling baru adalah yang paling atas ini ya ini versi terbarunya pada 27 Juli 2023 silakan aja di klik download setelah di download eh langkah berikutnya extract file download tersebut nah disini saya sudah download nah disini kita extract ya kita extract disini sudah saya extract seperti ini selanjutnya ke langkah berikutnya pastikan WhatsApp dan file-file atau data penting lain yang ada di tapi sudah kita backup ya karena ketika kita melakukan unlock ini nanti setelah reboot nanti data-data akan dihapus semuanya ke settingan pabrik ya seperti factory reset ya selanjutnya untuk HPnya kita aktifkan developer option caranya seperti apa masuk ke settingan kemudian about pun kemudian pada MIUI ini kita tap beberapa kali sampai tulisan Anda adalah seorang developer disini saya sudah mengaktifkan jadi disini ada keterangan tidak perlu Anda sudah develop karena saya sebelumnya sudah saya lakukan kalau Anda belum melakukan silahkan di klik aja beberapa kali sampai muncul tulisan Anda adalah developer selanjutnya masuk ke bagian setting ya setelah developer option nya aktif masuk ke bagian settingan kemudian akan ada tambahan menu baru yaitu kita di additional setting nanti ada ke bagian bawah ada developer option nah ini nah disini nanti kita aktifkan kita klik atau kita aktifkan kita aktifkan UM unlocking ini ya kemudian ke bawah USB debugging nya juga kita aktifkan setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya masuk ke Mi account ya yang ada di HP kalau belum punya nanti klik aja ini alamatnya nanti bisa daftar disini setelah alamatnya muncul silahkan sign up kalau belum punya ya silahkan diisi disini dan diikuti petunjuknya karena saya sudah punya langsung kita ke HP lagi setting kemudian cari scroll ke bawah sampai ada Mi account nah ini silahkan dimasukkan login dan passwordnya nanti setelah sukses akan ada nomor seperti di atas ini ya nomor Xiaomi account Anda sama nomor HP nya setelah ini berhasil selanjutnya kita tambahkan Mi account tadi ke device kita ya caranya kita kembali ke developer option ke additional setting kemudian developer option kemudian di bawahnya WM unlock ini ada Mi unlock status ya disini tertulis statusnya masih lock ya masih belum unlock nah ini ada gambar gemboknya tertutup berarti masih lock ya kemudian silahkan aja di tambahkan ya nah di bawah ini ada add account device ya nanti silahkan di klik tapi ini sebelumnya harus pakai paket data ya jangan pakai Wifi Wifi kalau pakai Wifi tidak mau karena sama Xiaomi diminta pakai paket data jadi Wifi nya dimatikan dulu paket datanya setelah nyala nanti di klik aja add account device nanti akan muncul notifikasi bahwa akun sudah ditambahkan nah karena saya sudah melakukan jadi langkah ini saya skip saja oke kita ke langkah selanjutnya masuk ke folder Mi flash tool dan install driver jika belum pernah termasuk driver fastboot kita ke Mi flash tool ya ya ini folder nya tadi setelah kita download dan kita extract kalau pertama kali bisa ini install USB trigger akan muncul seperti ini selanjutnya kita konekkan HP kita kita konek ke kondisi nyala ya nanti bisa lihat di layar ini saya masukin kabel USB nya nah dia ada notifikasi install driver successfully ini untuk yang driver mode HP aktif biasa ya selanjutnya kita jelak keluar atau kita ping kita klik tanda silang kemudian kita jalankan lagi kita reboot HP ke mode fastboot ya caranya klik volume button sama power kita matikan dulu HP nya setelah itu kita nyalakan dengan cara klik volume down sama tombol power secara bersamaan ya nanti akan masuk ke mode fastboot ya di layar ada tulisan fastboot setelah itu tancapkan lagi HP nya nah nanti akan sama seperti ini akan menginstall driver setelah itu bisa dicabut lagi kemudian kita ke Mi flash unlock ya ini kita klik kanan kemudian pilih run as administrator kita pilih yes saja nah lalu kita ikuti panduan yang ada di layar ya silahkan dimasukkan nomor HP atau email kemudian passwordnya yang sudah kita gunakan untuk daftar Mi account tadi ya lalu kita sign in nah nanti akan ada pilihan notifikasi lewat email atau lewat telepon ya saya pakai email aja nanti akan dikirim ke email saya kita klik send atau kirim nah selanjutnya kita cek di email ini email saya saya cek ke HP ya emailnya sudah masuk kalau saya cek ini nomor verifikasinya 4 6 6 8 8 1 5 oke lalu kita klik submit oke nah ini selanjutnya kan karena disini muncul ini ya nomor yang sama dengan device yang ada di Mi account tadi ya nomornya sama selanjutnya kita klik agree atau setuju nah disini HP belum terhubung dengan telepon matikan telepon kemudian tekan volume bawah sama power button secara bersamaan untuk masuk ke mode bootloader atau fastboot mode lalu tancapkan kabel USB ini HP nya saya matikan ya saya reboot dulu ke mode fastboot ini HP saya sudah mode fastboot ada tulisan fastboot lalu saya masukin ya lalu saya masukin ya kabel USB nya di mode fastboot ini oke sudah terdeteksi ini keterangan dan telepon terhubung proses unlock proses unlock akan menghapus semua data pemilik atau data user ya kita sudah backup tadi jadi kita unlock saja ini ada warning unlock akan menghapus semua data ya apakah anda yakin untuk melanjutkan proses unlock kalau iya unlock saja kita klik ada notifikasi yang kurang lebih sama kita klik saja kalau sudah yakin unlock kita klik unlock anyway ini proses ya proses ini untuk MIUI 13 atau 14 biasanya waktunya berbeda-beda ya kalau pengguna baru biasanya diminta nunggu 1 minggu dulu ya kalau akunnya sudah pernah dipakai bisa langsung ya nah disini minggu kemarin saya sudah daftar dan sudah coba unlock diminta nunggu 1 minggu dan hari ini adalah setelah 1 minggu disini sudah berhasil proses ya jadi ini centang semua kalau harus nunggu nanti yang tengah ini akan silang ya unlocknya tidak berhasil ya ini unlocknya sudah sukses selanjutnya kita klik saja reboot HP atau reboot bone selanjutnya kita tunggu sampai HP restart kembali oke untuk reboot pertama waktunya sedikit agak lama dari biasanya ya karena proses booting ke settingan awal ya nah ini sudah masuk dan ada tulisan di HP dapas sudah terbuka pada saat HP sudah reboot ada notifikasi di layar diminta memasukkan password dari account tadi ya ya sebagai dari bagian dari proses kelanjutan untuk unlock HP ini sudah saya masukkan maaf ya karena proses masih booting jadi belum bisa terekot HP nya ini sudah masuk selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan awal seperti HP baru seperti pengaturan bahasa dan lain-lain terima kasih 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 terima kasih